Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik Gimana kabarnya kan mudah-mudahan baik-baik selalu Mari kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca beberapa khasiat madu untuk kesehatan Kita tentu sudah sama-sama tau kan kan Kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak Nah salah satu khasiat madu itu untuk menjaga kesehatan paru-paru Madu sangat ampuh mencegah dan mengobati TPC Karena madu mengandung zat-zat antimikroba Dan yang bisa membunuh bakteri-bakteri penyebab TPC Pemberian madu sekitar 100-150 mg setiap hari Kepada penderita penyakit TPC terbukti bisa menambah bobot yang signifikan Mengurangi bronkitis, menambah hemoglobin darah Dan menurunkan laju rendap darah jika dibandingkan dengan yang tidak diberi madu Begitu penjelasan SAKO 2010 Resep yang dianjurkan oleh Prof. Dr. Syed Hamad Untuk mengobati penyakit TPC adalah dengan meminum pagi dan sore Campuran madu dengan sirup mawar Dan membalurkan campuran madu dan minyak zaitun Di dalam sekitar dada dan leher setiap sebelum tidur Mohon maaf Lakukanlah hingga penyakit TPC benar-benar sembuh Demikian penjelasan Hamad 2010 Madu juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit gangguan paru lainnya Seperti radang paru, penyakit jamur pada paru, infeksi paru, kanker paru, dan penyakit paru lainnya Harta sebut dimungkinkan karena kandungan kulit manggis Oh mungkin ini madu yang dikonsumsikan dengan manggis kali ya Yang sangat desiat dan lengkap Meliputi antioksidan, anti-imukupan, anti-kanker, anti-infektor, anti-alergia, dan khasiat-khasiat lainnya Nah jadinya begini Kalau kita kepengen Mendapatkan paru-paru kita sehat Salah satu caranya ada dengan rutin mengkonsumsi madu Lalu ada jenis madu yang sudah diracik dengan kulit manggis Nah itu lebih mantap lagi menurut tulisan di sini ya Jadi akan-akan bisa konsumsi madu yang masih murni Ada madu yang sudah diramu dengan kulit manggis Di pasaran tentu banyak ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh